Wali Kota Banjarmasin menerima penghargaan anugerah kebudayaan dari Persatuan Wartawan Indonesia pada puncak acara Hari Pers Nasional 8 Februari 2020 mendatang. Sebelum menerima penghargaan, Wali Kota Banjarmasin terlebih dahulu melakukan presentasi di hadapan 5 orang curi memaparkan materi budaya yang ada di Banjarmasin. Salah satunya adalah budaya sungai. Wali Kota Banjarmasin menerima penghargaan anugerah kebudayaan dari Persatuan Wartawan Indonesia Wali Kota Banjarmasin menerima penghargaan anugerah kebudayaan dari Persatuan Wartawan Indonesia pada puncak acara Hari Pers Nasional 8 Februari 2020 mendatang. Sebelum ditetapkan sebagai salah satu penerima penghargaan anugerah kebudayaan dari PWI Pusat Tahun 2020 bersama 9 orang kepala daerah lainnya di Indonesia. Sebelum menerima anugerah kebudayaan dari PWI Pusat Tahun 2020, Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina terlebih dahulu melakukan presentasi di hadapan 5 orang curi memaparkan materi budaya yang ada di Banjarmasin salah satunya adalah budaya sungai. Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina Wartakundi Prima TV, besokan selasa 4 Februari 2020 memadahakan, penghargaan ini merupakan suatu kebanggaan bagi warga Banjarmasin karena sebagai salah satu kota yang sangat memperhatikan budaya sungai. Ibn Sina meminta warga untuk bersama-sama menjaga kelestarian wankeindahan sungai agar destinasi wisata ini bisa dinikmati dengan nyaman. Apalagi pada event nasional ini, nantinya tamun yang berasal dari belahan dunia wan dari berbagai provinsi, kota wan kabupaten yang ada di Indonesia ini akan dibawa menyusuri Sungai Martapura wan berbagai destinasi lainnya di Kota Seribu Sungai ini. Kota Banjarmasin ini bersyukur juga karena Wali Kota Banjarmasin salah satu penerima penghargaan anugerah kebudayaan dari pulih pusat satu di antara 10 bupati wali kota yang menerima tahun ini dan kami juga bersyukur itu adalah implementasi dari kepedulian kita untuk mengangkat budaya sungai. Kemudian 10 bupati wali kota ini dia mengangkat budaya masing-masing sehingga kemudian di nilai juri patut untuk diberikan apresiasi dan kemudian juga rangkaian itu kami juga menyiapkan agenda pendukung dari tanggal rangkaian 7-8-9 Hari Pes Nasional 2020 di Banjarmasin dan di Banjarbaru kami menyiapkan beberapa agenda event untuk mendukung acara itu termasuknya mengangkat budaya sungai kita. Sementara itu peringatan Hari Pes Nasional 2020 Kalimantan Selatan digelar mulai 7 hingga 9 Februari 2020 dilaksanakan di Banjarmasin dan di Banjarbaru.